Al-jin itu adalah alam gaib yang tersembunyi dari kita, tidak kelihatan karena memang dia dari kata berputar di huruf nun dan jim ada huruf jin, ada huruf jim dan nunnya yang berputar antara huruf jim dan nun itu biasanya menunjukkan mana al-khafa wal-istitar menunjukkan mana yang tersembunyi dan tertirai karena itu bahasa Indonesia kan yang di perut ibu disebut apa? janin, itu sudah bahasa Indonesia, bahasa Arab itu janin janin dari kata jin juga jin dengan berapa? dua nun, kan begitu? janin kenapa disebut janin? karena memang janin dalam perut ibu, tidak kelihatan jin seperti itu, tidak kelihatan sama dengan sorga, sorga disebut apa? al-janna, janna kelihatan sorganya? tidak baik jadi yang berasal dari kalimat ini itu biasanya menunjukkan mana al-khafa dan awa al-istitar itu secara bahasa jadi kalau disebut jin, ini alam jin yang sudah dimalumi jadi